Kita hanya akan sibuk memikirkan satu kebohongan, akan ditutup dengan kebohongan baru. Kebohongan lagi, kebohongan lagi, manipulasi data, ini kan capek hidup kayak gini. Hidup tenang, tanpa hutang. Hidup bahagia tanpa riba, hidup bahagia tanpa pura-pura. Jadi eksistensi sosmed masih perlu? Sudah enggak, dia enggak perlu like or dislike orang. Maka abang kakak, kebaikan itu hanya akan datang dengan cara diberikan. Bukan ngambil. Kau enggak akan pernah dapat kebaikan-kebaikan dalam hidup. Sampai kau memberikan apa yang kau cintai. Hidup tenang. Apa? Hidup bahagia. Hidup berkah. Itu cita-cita semua orang. Tenang tanpa hutang. Bahagia tanpa riba, bahagia tanpa pura-pura. Hidup berkah di jalan Allah. Istiqomah sampai jannah. Itu kan doa-doa yang sering kita ucapkan. Hidup tenang. Tanpa hutang. Beli apa-apa, cash. Minta rezeki sama Allah, lebih. Minimal cukup. Haji cukup. Umroh cukup. Dan saya juga lagi ngajar dan mengamalkan. Ya Allah cukupkanlah. Ya Allah cukupkanlah rezeki hamba, keluarga, anak cucu keturunan dengan yang halal saja. Itu kan turunan dari doa. Allahumma agnina bihalalika an haramika. Agnina. Kata-kata ghaniyun an. Itu kan artinya tidak membutuhkan yang haram. Artinya Allah kasih rezeki lebih dan halal. Agnina bihalalika an haramika itu. Ya Allah. Tidak usah sampai aku nih harus ngemis-ngemis sama makhluk, sama manusia untuk cari yang haram. Udahlah. Mintanya sama makhluk, manusia. Habis itu haram lagi. Kan dua kali. Salahnya gitu. Maka agnina bihalalika an haramika itu saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan ini antum lagi safar pakai doa ini. Ya Allah cukupkanlah kami sekeluarga, anak, cucu keturunan dengan yang halal saja. Jadi tidak capek gitu. Cari rezekinya itu tidak ngoyo. Karena kebohongan itu kan pasti akan dipakai untuk nutupi kebohongan lagi. Bohong satu, bohong dua, bohong tiga, bohong empat. Oh, mana kita bisa mikirkan ide, mana kita bisa mikirkan konsep, mana kita bisa bergerak mikirkan kreativitas. Tidak ada, kita hanya akan sibuk memikirkan satu kebohongan, akan ditutup dengan kebohongan baru. Kebohongan lagi, kebohongan lagi. Manipulasi data. Ini kan capek hidup kayak gitu. Jadi, hidup tenang, tanpa hutang. Hidup bahagia tanpa riba, hidup bahagia tanpa pura-pura. Jadi, eksistensi sosmed masih perlu? Sudah enggak. Dia enggak perlu like or dislike orang. Udah enggak ada urusan. Dia udah selesai dengan dirinya sendiri. Bahagia tanpa pura-pura itu Masya Allah menyenangkan sekali, Mas. Hidup tenang tanpa hutang, bahagia tanpa riba. Itulah namanya albirru. Tahu albirru ya? Albirru itu apa? Nih, warnanya ini. Bukannya. Lan tanalul birru. Lan. Never. Kau tak akan pernah kasih dan tak akan pernah dapat, kata Allah. Hattatun fiku mimma tuhibbun. Kalimatnya di sini, anfakoyun fiku, menafkahkan. Kata-kata nafakoh, yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia, menjadi nafkah. Itu kan sebuah kewajiban. Kalau antum menerjemahkannya adalah infak saja. Maka ayat ini jadi sempit. Padahal, lafzunnya itu lafzul am. Dia tidak nakiroh. Dia tidak pakai, apa? Tidak pakai aliflam ini. Karena pakai domir fi ilmu dhorek ya. Hattatun fiku mimma tuhibbun. Anfakoyun fiku, itu memberikan nafkah. Give something. Biasanya, sesuatu yang diinfakkan itu adalah sesuatu yang disayang. Coba diulang. Biasanya, sesuatu yang diinfakkan itu adalah sesuatu yang disayang. Ada orang sayangnya sama duit. Maka, abang kakak, kebaikan itu hanya akan datang dengan cara diberikan. Bukan ngambil. Saya ulang ya. Kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, itu hanya bisa kita dapatkan dengan cara diberikan dulu. Antum punya telinga. Ya udah, kasih telinga. Kan saya udah bilang sama kawan-kawan. Antum ketemu sama OKB, orang kaya bingung. Apa rumusnya? I did it. Ini rumusnya. Antum pake ini. Ini saya ijasakan sama Antum. I did it. Satu, dengarkan. Ini orang gak kuat. Ini juga termasuk. Orang tuh pengennya didengarkan. Orang tuh pengennya apa? Didengarkan. Nah, Antum ketemu sama orang baru. Dengarkan dia. Biarkan dia ngomong lebih banyak. Oh, gitu. Kecuali dia bilang, tolong kasih anasehan. Tolong kasih arahan. Nah, baru yang kedua. Kedua pun kita sifatnya informatif saja. Bukan menggurui. Kalian tuh harusnya begini. Kalau saya enggak. Saya informasi. Ngapa Ustadz melakukan ini? Oh, saya bilang, saya ini lagi cari bekal mati. Saya lagi melakukan ini. Untuk nyelamatkan generasi. Antum mau ikut. Ayo kita sama-sama. Enggak, enggak ada masalah. Nah, terakhir doakan. Semoga Allah mudahkan urusan Antum. Allah lancarkan. Allah sehatkan. Jadi, dengarkan. Informasikan. Doakan. IT-nya apa, Ayaman? Nah, disinilah nih. Faktor penentu. Closing, enggak? Itu urusan Allah sudah. Zonanya zona terlarang. Enggak boleh masuk. Di zona tawakal ini. Aku serahkan sepenuhnya sama Allah. Masalah hasil itu urusan dia. Ikhlas. Ikhlas itu siapa yang tahu? Bukan kita. Allah yang tahu. Ketika ada makhluk di hati kita. Udah enggak ikhlas kita. Biarlah kita ikhlas. Itu tak berbunyi. Ikhlasnya ikhlas asli. Saya ikhlas kok Ustaz. Itu enggak ikhlas namanya. Mana orang tidur ngomong. Coba orang tidur ngomong enggak? Enggak ngomong orang tidur. Lagi ngapa bang? Lagi tidur. Enggak tidur berarti. Masa ikhlas bilang-bilang. Saya ikhlas kok Ustaz. Insya Allah ikhlas. Enggak usah bilang ikhlas. Doakan saya semoga Allah terima amal soleh ini. Itu lebih baik, lebih aman. Saya juga menghindari kata-kata itu. Saya udah ikhlas kok Ustaz. Loh, enggak lah. Jadi paling doanya. Ya Allah semoga engkau terima amal soleh ini. Dengarkan informasikan. Telinga. Lantana lul birro. Engkau enggak akan pernah dapat kebaikan-kebaikan dalam hidup. Sampai engkau memberikan apa yang engkau cintai. Ada orang masalahnya di uang. Ada orang permasalahan utamanya bukan di uang. Tapi pride. Apa itu pride? Harga diri. Kesombongan. Nah, bagi dia gitu ya. Bagi dia. Meminta maaf. Itu barang mahal gitu. Maka kau robohkan egomu. Minta maaf lah lebih dulu. Kenapa? Albirro. Hanya bisa didapat. Ketika saya memberikan sesuatu. Bukan mendapat sesuatu. Sujud kita tadi. Kesempatan kita do' Rabbana salamna anfusana. Wa ilam tanfirlana wa tarhamna ala nakunana mila khasirin. Ada dosa tangan kita ini. Ada enggak? Banyak. Cobalah jujur. Ini kan yang bikin kita beol. Beol kita, mohon maaf ya, buang air besar. Itu kan kita cebok sendiri gitu. Enggak suruh orang cebok. Walaupun punya asisten. Wokil pengasuh tolong cebokkan. Enggak mungkin. Cebok seorang. Artinya kita bikin dosa. Kita yang harus nebusnya. Kita yang bikin kotor. Kita harus bersih-bersih. Termasuk kenapa saya bilang antum. Robohkan ego tuh, mohon maaf ya. Buang taik kucing. Buang taik cecak. Nyikat WC di kamar mandi. Itu ngapa sih? Ngerobohkan ego. Gini loh. Kalau mau jujur ya. Tangan kita nih. Dengan kotoran tadi tuh. Kotek kucing ke muntah kucing. Enggak betul. Enggak seberapa gitu loh. Dengan najisnya dan kotoran tangan yang udah pernah kita buat ini. Kita pernah bikin kebijakan-kebijakan yang salah. Kita pernah bikin tanda tangan-tanda tangan yang enggak benar. Apa-apa yang pernah kita tulis lewat ketik WA gitu. Ini mungkin kita sedang membojokkan orang atau membuka aib orang. Tidak tahu. Ini banyak sekali. Cuma Allah yang bisa tahu. Dan ini nanti akan bicara di hadapan Allah. Itulah kenapa kita harus menjadikan memberi atau berbagi itu sebagai hobi. Berbagi itu hobi gitu. Doe. Karena ini nanti bicara. Ini dikunci. Tidak bisa bicara. Ini kan nanti dikunci sama Allah. Beriman enggak? Percaya enggak? Ini dikunci. Dikunci enggak nanti ini? Ini bicara enggak? Benar kan ini bicara? Percaya kan untuk? Ini kaki bersaksi di hadapan Allah. Maka lantana lul birro tadi. Semua orang sejatinya pengen punya hidup yang berkualitas. Pengen punya hidup yang baik. Tapi pertanyaannya. Bukan aku sudah dapat apa. Tapi harusnya antum sebagai orang yang beriman. Bertanya berkali-kali. Aku ini sudah ngasih apa gitu dong. Setuju enggak kira-kira? Apa yang sudah aku kasih ini? Kok hidup aku belum berubah? Teman-teman aku sudah muncul semua ini ke permukaan. Sudah naik dengan izin Allah. Kok hidup aku masih stuck? Masih begini-begini aja. Ini pasti ada yang salah nih. Minimal dalam transaksi awal. Orang bertanya-nya. Aku bisa ngasih apa? Kita masih berpikir aku sudah dapat apa. Ini jauh sekali nasibnya. Jauh demi Allah jauh.